Halo insert, saya Vina Moptadi dalam V.O.S. Flash di Washington DC. Sekarang saya ada di daerah Dupont Circle. Ini bisa dibilang sebagai kompleks kedutan-kedutan besar dari banyak negara. Pemirsa lengkak-lengkak di atas karpet merah bukan pekerjaan mudah ya. Jepretan kamera, lampu flash, sampai pose juga harus oke. Kita lihat yuk siapa selebritis yang oke berlengkak-lengkak di atas karpet merah dan siapa yang kurang oke. Heidi Klum makin tua makin jadi. Model ini tetap mengesankan dalam jumpsuit putih, blazer ketat, dan sepatu pump merah. Dengan rambut disisir ke belakang, ia tidak lagi membutuhkan aksesori. Eva Longoria tampil berkelas dan seksi dalam little black dressnya yang pas di tubuh. Sementara Gaby Sidibay bereksperimen dengan warna dalam gaunnya yang mengkilat. Anna Kendrick keren banget dengan pakaian mini bercorak bulu leopard dan sepatu Jimmy Choo kuning. Nah, siapa yang gak oke di atas karpet merah? Pakaian Sine Grimes bikin kita mengerutkan kening. Busana longgarnya gak cocok dengan badannya yang mungil. Sementara aksesori vintage-nya terlalu kelihatan seperti kostum. Sementara kombo jaket dan rok Patricia Arquette kelihatan kusut dan gak pas aja secara umum. Dan cowok-cowoknya, Brian Phillip, tampil keren dalam blazer abu-abu dan celana biru. Tetapi, at Westwick t-shirtnya, please deh. Aduh Heidi Klum umur udah 40, anak juga udah 4, tapi badan masih begini ya. Oke pemirsa, next, here's all the hot Hollywood gossip. Lindsay Lohan diizinkan tetap mengenakan hair extension-nya di penjara karena terlalu susah untuk dilepas. Staff lembaga pemasyarakatan mengatakan bahwa extension-nya dijahit terlalu dekat ke kulit kepala. Akter American Pie, Chris Klain, dengan suka rela memperpanjang rehabnya. Akter berusia 31 tahun ini masuk rehab setelah ditahan karena mengemudi dalam keadaan mabuk. Sir Paul McCartney mengundang Jonas Brothers untuk tampil bersama dirinya di sebuah acara di Gedung Putih untuk Presiden Obama dan anak-anaknya Malia dan Sasha. Madonna berkeras agar makanannya di atas pesawat yang menuju London tetap dimasak oleh juru masaknya. Maha Bintang ini melakukan diet makrobiotik dan memiliki juru masak sendiri yang mengikutinya kemana-mana. Saya mau nanya deh, kenapa sih emangnya kalau pakai hair extension di penjara? Nggak ngerti juga saya ya, kenapa hair extension aja bisa jadi masalah seperti itu. Anyway pemirsa, sekian dulu VOA Splash dari Washington DC. Saya Fina Mubtadi, kini kita kembali ke studio Insert di TransTV.